Pemirsa dalam memeriksa hewan ternak yang layak dikonsumsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan sangat kewalahan. Bagaimana tidak dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, Dinas tersebut hanya memiliki 6 dokter hewan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari merasa kewalahan. Bagaimana tidak setiap menghadapi lebaran dan memantau tempat penjualan dan pemotongan daging, sulit untuk dikontrol karena keterbatasan tenaga dokter hewan. Saat ini Batanghari hanya memiliki 6 dokter hewan, yang seharusnya di setiap kecamatan harus memiliki 1 dokter hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tuan Kuhafiq saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa Batanghari masih kekurangan dokter hewan. Dirinya menjelaskan dokter hewan yang ada di lapangan saat ini hanya berjumlah 4 orang saja, dan dibantu 2 orang dokter hewan dari Dinas Kabupaten. Hal ini tentunya menyulitkan jika harus memantau hewan yang akan dipotong di setiap kecamatan, terlebih pada saat memasuki lebaran. 4 yang di Batanghari, di kantor, semua 6 dokter hewan. Untuk titik lokasi tadi itu disediakan kepada dokter? Itu 1 kecamatan, 1 dokter hewan, dan dibantu oleh para medis. Dengan jumlah segitu, kita kekurangan dokter hewan? Sebenarnya kekurangan, karena ini 1 kecamatan, 1 dokter hewan. Artinya kita kurang 2 dokter gitu ya? Iya. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.